Jumat 6 Januari 2017 bertempat di Rumah Sakit Bayangkara Polri, Kramatjati, Jakarta Timur dilakukan konferensi pers pengungkapan peredaran narkotika jaringan internasional Sinergi Beacukai dan Polri. Berikut liputan selengkapnya. Bertempat di Rumah Sakit Bayangkara Polri, Kramatjati dilakukan konferensi pers pengungkapan narkotika jenis sabu, jaringan internasional Nigeria, Tanzania, Malaysia, Indonesia serta ungkap narkotika jenis ganja, jaringan Aceh, Lampung, dan Jakarta. Sinergi Beacukai dan Polri berhasil menangkap 3 orang tersangka asal Nigeria dan Tanzania dengan barang bukti berupa 610 gram metanfetamin dan 3 gram ganja. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada rekan-rekan dajaran Kementerian Keuangan, Ibu Menteri Keuangan, kemudian Pak Diken, Bia Cukai, Pak Heru, dan lebih khusus kepada Kepala Kantor Soekarno-Hatta. Ini kerjasama yang baik, ini akan terus kita tingkatkan karena memang menguruhkan kerjasama untuk menangani kasus narkoba-narkoba seperti ini. Kemudian saya sampaikan apresiasi juga kepada tim yang melaksudkan penanganan joint operation baik dari Bia Cukai maupun dari Polri termasuk tindakan-tindakan yang berani dilakukan sesuai dengan standar operating procedure yaitu tidak ragu-ragu melakukan tindakan mekeras bila terjadi pelawaran terhadap petugas. Ini tentunya kita bisa lakukan penindakan berkat satu sinergi dan kerjasama yang erat sekali di antara Kepala Kantor Soekarno-Hatta Hukum, Bia Cukai, dan Polri. Untuk itu saya ingin juga menghimbau kepada masyarakat agar setiap informasi yang penting mohon dapat disampaikan kepada petugas karena nanti dari situlah kita akan bisa melakukan pendalaman dan kemudian penangkapan-penangkapan. Demikian liputan pada hari ini dari Rumah Sakit Bayangkara Polri Dawang Hafiz Kanal BJTV mengabarkan.